musik seluruh pekerja yang ada di Indonesia ini berhak mendapatkan perlindungan dari risiko apabila di dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan mengalami risiko baik itu kecelakaan kerja maupun meninggal dunia nah pada sore hari ini kita serahkan manfaat daripada program itu kepada salah satu peserta kami yang mengalami risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja tentu harapan kami seluruh masyarakat pekerja memahami bahwa di Indonesia ini ada dua badan penyelenggara jaminan sosial yang pertama adalah jaminan sosial di bidang kesehatan yaitu BPJS kesehatan, yang kedua jaminan sosial bidang ketenaga kerjaan yang disebut BPJS ketenaga kerjaan perlu kami informasikan pula bahwa pada saat 1 Juli itu nanti seluruh program jaminan sosial bidang ketenaga kerjaan akan dilaksanakan secara penuh yang mencapai 4 program yaitu perlindungan yang pertama terhadap risiko-risiko kecelakaan kerja kemudian risiko kematian risiko mencapai usia pula dan risiko pensiun jadi seluruh pekerjaan nanti apabila mengikuti program BPJS ketenaga kerjaan pada saat usia pensiun pun berhak mendapatkan pensiun dari BPJS ketenaga kerjaan